Hai aku pakai laptop iya buat bentuk hari ini boleh pakai HP boleh pakai laptop dulu ya karena kita masih pengetahuan ya belum praktek Oke iya belum praktek kita tenang dulu ya Oh nanti ada ya tugas ya kenapa ya Oh ya nanti ya nanti di dengerin dulu saja oke nah sebelum kita kelas ya gimana kabarnya anak-anak sehat semua Oke kalian kalian sekarang udah kelas 4 ya wah harusnya kalau kelas 4 sudah besar atau belum kalau kelas 4 sudah sudah besar atau belum udah bisa mandiri bisa oke good kalau bisa ya harus bisa belajar mandiri ya biar tambah pintar Oke mister kenapa belum ya masih mister kasih materi dulu ya oke mister mau presensi dulu ya diurut dari tampilan di zoom ya di atas ada simon Halo simon sebastian kemudian joanna oke joanna Halo Felicia William William Jocelyn Terus mana ini Freya jenis Jocelyn 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 sempurna jocelyn ketemu April Jocelyn Alexis danis ya oke terus Clarissa Gwen Ben Marsa terus Sebastian eh sudah ya Seana and clear go Hai lari seterus kaisar luizaru namanya puan yang sekali ya lu ya tari mana videonya tari nah oke good Victoria clear and sleigh Julian ya Julian ada Halo Julian Junso mana Junso Oke Winston mana Winston Oke good Junso Junso tadi masuk nggak ini sambil makan boleh nggak boleh nggak boleh ya nanti kalau break makannya ya Oh Junso izin Oh ya oke Baik anak-anak perhatikan dulu Mister mau kasih gambaran satu semester ini kita mau belajar apa ya jadi Mister akan tampilkan ya oke di sini kita mau belajar apa ya di satu semester ini gitu kok nggak bisa digeser ntar ya oke nah ini dia ya nih ke tempat kan oke Nah anak-anak nanti kita ada 19 kali pertemuan Wow banyak nggak dikit ya nanti dibagi BTS BAS ya gitu ya nanti totalnya itu ada 19 kali pertemuan Wow terus terus tersebut ya betul ya nanti DT nya kita cuma satu kali saja ya di sini oke oke ini adalah nanti hanya materi ya kemudian ada latihan soal sama DT nah setelah ini ya setelah DT nanti baru kita mau praktek oke prakteknya ini sama ini nah yang praktek ini itu adalah nanti kita praktek dengan program dan internet ya kita menggunakan program-program yang di komputer dan yang di internet wah baru nanti ada BTS ya nah setelah BTS kita langsung khusus kita akan belajar coding nah ini ya kita akan belajar tentang AI Ayo apa yang eh siapa yang tahu tentang AI Bukan Bukan AI itu adalah kenapa program komputer secara otomatis ya makanya di sini ada mesin learning wah kita mau belajar nih eh tentang apa namanya bahasa komputer ya di sini ya wah ini nanti banyak sekali nanti mister akan pandu kalian dan caranya oke ini seru nanti ya oke semuanya sudah ready oke berarti sekarang oke nanti kita ada empat kali pertemuan dulu ya yang dua ini kita ada materi hari ini mister mau kasih pelajaran ya setelah itu nanti siang mister akan kasih anak-anak literasi jadi harus dibaca ya oke jadi nanti kalau mister kasih kenapa kan bilang kan gak boleh makan tapi anak-anak cuma makan jadi gimana nanti habis kelas ya habis kelas oke mister cuman sebentar kok ya apa-apa duduk yang manis ya yang tegap supaya tidak apa bungkuken sini ya nanti kalau sedia tua kalau duduknya gak bener gini gitu ya bumbuk mister iya betul bumbuk nanti kayak gini mister terdampai sekali oh gitu oke sekarang mister akan putarkan video ya nanti mister akan tanya oke mister akan putarkan video nanti mister akan tanya sebentar mister ganti jaringan dulu supaya tidak nge-like nanti ya oke nah sekarang sudah entah masih loading kayaknya oke mister akan putarkan video ya video apa mister oke sabar nanti perhatikan ya nanti mister akan tanya apa itu komputer oke sebentar ya nah judulnya adalah apa itu komputer oke perhatikan baik-baik ya perhatikan baik-baik belum kenapa iya itu iklan iklan itu iya oke sekali lagi ya mister akan share screen ulangi ya perhatikan baik-baik nanti mister akan tanya ya 1,2,3 apa itu komputer apakah untuk bermain game browsing menonton film atau membuat tugas komputer itu sendiri berasal dari bahasa latif yaitu komputari yang berarti begitu yang pada awalnya komputer diciptakan untuk melakukan perhitungan yang sangat cepat akan tetapi ukurannya sebesar warna seiring perkembangan zaman ukurannya menjadi sangat tingkat dan dapat melakukan apapun semua dapat dilakukan dengan bantuan hardware dan software yang berada di dalam komputer namun bagaimana cara kerja komputer yang pertama motherboard motherboard merupakan dasar dari sebuah komputer papan circuit ini layak mengalokasikan listrik ke hardware yang lain dan dapat membuat suatu hardware terhubung dengan hardware yang lain kedua PSB power supply power supply merupakan hardware yang menyuplai listrik ke komponen komputer cara kerjanya ialah mengubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC sehingga dapat digunakan oleh komputer ketiga CPU central processing unit bisa juga disebut prosesor cara kerja chip kecil ini ialah menghendel semua ekstrusi yang diterima dari hardware maupun software yang berjalan di komputer contohnya mengetik membuka program dan lain sebagainya keempat random access memory atau RAM RAM merupakan kepikan memori yang dimana informasi bisa disimpan dan diakses secara random dan bersamaan RAM mempercepat komputer mengakses data yang diperlukan akan tetapi RAM membutuhkan suplai daya agar tetap bisa diakses jika tidak ada listrik semua data akan hilang kelima hard hard harus digunakan untuk penyimpanan dan pengambilan data secara permanen keenam VGL video graphic array secara garis besar VGA berfungsi menghasilkan gambar pada layar kita sebenarnya supaya kita juga bisa melakukannya akan tetapi dengan membagi tugas seperti ini kerja komputer akan lebih efisien oke oke jelas tadi gambarnya DC itu arus arus ya arus DC arus DC arusnya diskonek bukan oke oke pertanyaannya ini ini nanti anak-anak coba tuliskan di kolom chat ya di kolom chat oke di kolom chat nanti yang benar ya nanti mister kasih nilai ya oke jadi nilai tambahan untuk nanti delites jadi nanti kalau delitesnya nilainya kurang baik nanti mister tambahkan oke tadi sudah dengerin videonya semua ya lihat videonya juga oke pertanyaannya ya sebutkan minimal 4 saja bagian komputer yang tadi disebutkan tadi ada 6 tuh ya tuliskan 4 saja ayo nah tuliskan di kolom komentar ya coba ini melatih kalian mendengar ya melatih kalian memperhatikan tulis 4 saja ada apa aja tadi mister ya cacaku punya komputer ya oke yang pertama oke monarki soalnya soalnya tidak langsung lesan aja supaya kalian memperhatikan tuliskan di kolom chat 4 saja ya 4 saja komponen komputer atau bagian komputer yang tadi kan ada 6 tuh nah tulis 4 saja mister ya betis ya mister ya tadi tadi videonya itu apa agak putus-putus suaranya terus suaranya kecil oke oke oh suaranya yang besar videonya keputus iya putus suaranya kayak putus-putus terus lanjut oh gitu bentar ini sinyal mister kayaknya dulu ya nanti wifi suka aja ada yang speakernya rusa semuanya kamera kamera oh misternya kembali ini kenapa oh reconnect lo kok reconnecting ada lho sorry sorry ini ini ternyata ini ini mister di komputer soalnya belum tak pasang jaringan kesini ya jaringannya belum tak pasang yang kesini oke oke ini mister cek dulu ya yang sudah menjawab ya oke ada yang menjawab apa ini ini siapa ini oh simon harddisk processor CPU motherboard ya betul ya betul siapa lagi ini cleargo keyboard mouse monitor printer oke gak disebutin tadi ya oke nah tadi ini siapa ini oh lui motherboard CPU PSU VGA oke betul barisa gwen power supply CPU RAM oke betul ya ada video card ya topi GA CPU harddisk ini Felicia harddisk memory RAM ya betul William hardware brainware software data oke gak disebutin ya tadi joana CPU memory video card battery card hmm cuman CPU aja yang tadi disebutin memory dan video card boleh nah tadi ya mister sebutin lagi yang nomor 1 tadi adalah motherboard ya yang 2 adalah PSU atau power supply CPU RAM harddisk dan VGA ya oke gak apa-apa hari ini gak ada tugas oke mister akan tunjukkan mis nanti jika 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 julian mister mister ya ini ini harusnya kenapa kenapa oke nah oke perhatikan judulnya adalah perangkat komputer dan cara kerja komputer ya tadi mister sudah lihatin videonya ya nanti kalau ada yang terputus boleh lihat di rekamannya ya rekaman kelasnya nanti mister kirim lagi nah perangkat komputer perhatikan disini ya ada beberapa bagian ya oke yang pertama anak-anak ya ada cara kerja komputer ya kalau tadi kan perangkatnya apa aja ya yang tadi ya sekarang cara kerja komputer ya yang pertama nih ini gambar apa gambar keyboard ya gambar keyboard oke nah ini adalah menerima informasi dari perangkat input seperti keyboard dan mouse ya jadi komputer itu bisa jalan yang pertama harus ada perangkat input ya seperti contohnya adalah keyboard sama mouse ya jadi perangkat apa input oke terus yang kedua disini tuh ini mesinnya ya memproses informasi dengan diterima oleh seperti tadi CPU ya atau central processing unit di dalam CPU ini ada apa aja banyak yang tadi disebutkan ini ada power supply ada RAM ya oke kemudian ada RDS ada VGA dan sebagainya dan yang terakhir yang menyajikan informasi ya kepada pengguna melalui perangkat keluaran contohnya ini monitor nah nanti ada printer dan lain-lain ada speaker ya jadi urut dari sini kemudian ke sini yang terakhir ke sini gitu ya nah ini adalah cara kerja komputer oke sampai disini ada yang mau tanya nah mister punya komputer disini jadi belum nih di belakang nih mister punya punya ini apa namanya oh wah ini apa namanya ya ini namanya banyak ya di dalam ini namanya masing-masing dan punya fungsinya masing-masing seperti tadi yang ada di video contoh yang ada di atas ini ya ini di atas ini itu tadi disebut namanya si apa power supply ya atau namanya PSU nih itu ada kabelnya kesini tuh bisa kelihatan ini di atas ini ini listrik masuk kalau tidak ada listrik ini wah ini komputernya tidak tidak jalan terus di dalam sini ada namanya motherboard itu ada mesinnya bete banget ya bete banget tunggu mister tadi bilang iya motherboard iya mama iya ini ibunya ya ini ibunya komputer jadi disini dia yang memproses semuanya tuh ya iya di dalam sini itu ada macam-macamnya ya nah termasuk disini ada tuh ada yang kecil seperti ini tuh ini namanya apa ada yang lihat tadi di video iya kan untuk menunjukkan supaya kalian lihat ini namanya RAM enggak nanti mister akan kasih bacaan ya sama gambar-gambarnya tentang komputer ini nanti anak-anak baca ya nah ini namanya RAM ini memori singkat ya terus ada lagi ini namanya hard disk tuh di bawah sini tuh ini ini ada memori internal ini untuk nyimpen data tuh ya tuh ya personal komputer nah itu ya anak-anak adalah pagi ini kita belajar tentang apa oke ya tentang ini ya kok babai sabar ntar oke perhatikan disini ya ya perhatikan dulu perangkat komputer dan cara kerjanya oke jadi tadi mister sudah tunjukkan perangkat komputer itu ada apa aja ada input ya ada CPU-nya dan ada output-nya contoh input apa ini ada keyboard ada mouse kalau output ada monitor printer kalau CPU-nya ya yang barusan mister tunjukkan ya seperti itu oke jadi nanti tugasnya ya oke perhatikan dulu tugasnya nanti siang mister akan kirimkan untuk literasi atau bacaan nanti anak-anak baca minggu depan mister akan tanya ya minggu depan mister akan tanya atau senen depannya mister akan tanya apa yang sudah kalian baca oke sudah selesai ya kita jumpa lagi di senen mendatang bye bye tas tes сят y x minggu depan 3 9 11 12 10